Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tersangka saudara AS, dia turun dari kendaraannya dan merampas handphone yang sedang dipegang oleh korban. Setelah itu terjadi tarik-menarik terhadap handphone korban dengan tersangka. Kemudian sempat korban ditendang dan jatuh. Kemudian setelah itu datang saksi dua orang. Kemudian ada informasi bahwa terjadi keramaian di sekitar TKP. Sehingga kebetulan ada penyidik reskrim dari Komosek Cisoka saat patroli dan langsung membantu para saksi dan mengamankan tersangka. Tersangka diamankan di Komosek Cisoka dan mengaku baru pertama kali berasal dari wilayah Kabupaten Serang. Dan berharap tersangka kita akan mengamankan pasal 365 KWAPI dengan ada berhukuman sembilan tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.